Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana Bapak Ibu? Semangat? Semangat pastinya. Semangat ya, terus semangat. Tenang sekali pada malam pagi ini kita moderatornya ada dua Bu. Saya bersertakan saya yaitu Bu Uci yang akan memandu pada sarasehan perdana kita pada kesempatan malam ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, rekan sejawat untuk kita mulai saja. Di sini kita akan berbicara secara gamblang ya Pak Bagus ya untuk sharing sesuai dengan tema sarasehan kita pada kali ini yaitu melangkah, berbagi, dan tumbuh bersama. Adapun nanti kita akan diskusi bersama. Nah, untuk selebihnya kita akan dengarkan apa sih tujuan dari IG PAUD ini dan bagaimana kita akan mentuk IG PAUD ini untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang lagi, untuk lebih banyak ilmu lagi yang akan kita gali bersama dari kita, untuk kita, dan untuk semuanya. Mari kita akan dengarkan penjelasan dari Bapak Bagus. Silakan Bapak Bagus. Halo? Sudah Bapak Bagus? Suaranya enggak ada, Pak. Suaranya, Pak. Oke, sudah terdengar? Ya, sudah, sudah Bapak. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bu Esa, Bu C, Bu Dahliya, Bu Ari. Alhamdulillah, saya banyak yang kenal ini, Bu Heli. Jadi, saya banyak yang kenal. Iya, banyak teman-teman semua ya, Pak, ya. Dari semua kalangan. Alhamdulillah. Sebenarnya gini, kenapa kita mengadakan sarasehan untuk hari ini? Terus, sebenarnya adalah, kita ingin, ayoklah, kita bersama sebagai langkah awal, bahwa IG PAUD, nah, jadi, khusus anggota-anggota PAUD dari IG, khusus IG, IG yang anggotanya dari PAUD, kita jadikan satu wadah, di mana kita bisa bergerak bersama. Satu prinsip dari IG adalah sharing and growing together. Jadi, di mana kita bisa mengadakan apa aja antar anggota, itu kita bisa ambil dari teman-teman. Alhamdulillah, kemungkinan minggu depan, Bu Ari akan membahas masalah new normal, nanti kita diskusikan jadwalnya, dan kita berharap, berharap, untuk langkah awal, kita akan mengadakan semacam sharing, jadi, di mana nanti diawali oleh Bu Ari Susanti, mungkin nanti gantian, misalnya, Bu Esa, terus Bu Novi, Pak, saya bisa bikin video lho. Oke, monggo, silakan. Jadi, kita terus bergulir, supaya satu, kita bersama-sama mendapatkan sesuatu dari teman kita. Itu prinsipnya. Terus, kemudian kedua, yang pada intinya adalah, Alhamdulillah, selama satu bulan, satu bulan ini, dua bulan lah, dua bulan ini, Igi Paut yang, Igi, yang anggotanya Paut, yang hanya sekitar 26, 26 anggota, dua bulan ini sudah meningkat sampai, terakhir ini, saya lihat 156. anggota. Jadi, begitu, wow, begitu pesatnya, jadi kalau itu tidak ditampung, nanti khawatirnya, itu, bingung, masuk di klatnya Igi, isi ini di klatnya, SD, SMP, SMK. Mungkin kalau, yang biasa ikut, seperti Bu Ari Susanti, Bu Novi, jadi, yang ikut aja, jadi ikut aja, menulis, ikut, kuis asik, ikut, begitu penerapannya, bingung, Pak, nggak bisa ikut TK, jadi, kita akan ambil di klat-diklat, yang bisa kita lakukan, untuk anak didik kita, jadi, kita gerakkan semua, kita berbagi ilmu, misalnya nanti, paling gampang, biasanya itu satu, begitu Ibu, atau, bapak sudah anggota, itu, biasanya, dison, itu yang ada, yang terjadi, karena itu, hak daripada, jenengan semua, sebagai anggota Igi, Alhamdulillah, saya sekarang dipercaya, itu sebagai, Sekretaris Igi, Kota Surabaya, mulai tahun 2018, nanti akan berakhir, pada tahun 2021, semoga, Insya Allah, dari situ, kita akan selalu, koordinasi dengan Induk, lebih gampang, jadi, saya di Sekretaris Igi, itu bagian, mengeluarkan sertifikat, jadi, paling gampang, gitu, kalau, misalnya, eh di klat, ya apa sertifikatnya, gampang, gitu, karena, yang bagian, yang mengeluarkan sertifikat, adalah, kebetulan saya, sebagai Sekretaris, jadi, itu, terus, kedua, yang akan kita, eh, ketiga, yang akan kita bicarakan, adalah, ayo, bareng-bareng, bareng-bareng, kita semua, ya semoga, nanti kita bisa, mencapai korum, the next-nya, kita punya, kepengurusan, jadi, kepengurusan, Igi, paut, khususnya, dimana kita bentuk, nanti ada ketua, ada, Sekretaris, ada bedahara, ada seksi pendidikan, ada seksi keanggotaan, ada seksi lainnya, jadi, semua punya, punya kepengurusan, yang nantinya, semua diklat, akan bermuara, kepada, IG Paut, itu aja sih, targetnya, jadi, kita gak terlalu, memikir banyak, tapi, untuk langkah, pertama ini, monggo, kita diskusikan, diskusikan, tentang, bagaimana, konsep, kita, berbagi, dari kita, untuk kita, Alhamdulillah, Bu Ari Susanti, kemarin sudah nawari, ayo Pak, saya, waktu itu di grup kan, ayo, saya akan berbagi, tentang, abnormal ya Bu ya, normal, abnormal, sekarang aja, sudah gak normal, kalau sekarang jadi, normal baru, saya sendiri, yang abnormal Pak, karena, abnormal, yang selalu, berulang, akhirnya, menjadi normal baru, oke, jadi, kita akan mulai, saya akan bikin, flyernya, saya akan bikin, misalnya, tetap aja, kita free, untuk anggota, tapi, untuk, peserta yang mau ikut, mau nggol, tapi, dia menjadi, harus menjadi anggota dulu, jadi, kita free, untuk anggota, jadi, untuk, kegiatan ini, memang free, dari kita, untuk kita, jadi, tapi, nanti akan kita adakan juga, di luar kondisi, misalnya, ayo kita berbagi, terus terang, Alhamdulillah, sampai saat ini, kita masih punya, dana, dana, khas ya, dari, tiga, tempat pelatihan kemarin, tapi, gak terlalu banyak, tapi, kita punya dana khas, memang kita siapkan, untuk, putus-putus, untuk the next-nya, jadi, kalau ada kegiatan apa, itu, kita punya backup dulu, uang, ya, jadi begitu ya, teman-teman, mungkin ada tambahan, sponsor awal gitu ya, Pak ya, iya, siap, saya kembalikan, ke PSL sama Bu Uci, Monggo, iya, iya, terima kasih, Bapak Bagus, nah, itu, sedikit banyaknya, dari Bapak Bagus, tentang, sharing and growing, dengan, untuk membentuk, gigi yang baru, ya Pak ya, bersama, kita bisa ya Pak ya, untuk, saya bisa menambahkan sedikit, halo, saya bisa menambahkan, halo, ya, putus-putus, suara saya, jelas ya, putus-putus, oke, ini posisi saya rekam ya, jadi teman-teman, nanti kita share, di grup, rekamannya, saya boleh ingin ngomong Pak, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum, Selamat malam, Ibu-Ibu hebat, Alhamdulillah, ini sudah menjadi impian saya, sejak dulu, berkat COVID-19, akhirnya, mimpi saya bisa terwujud, dulu saya, pernah ikut, apa ya, virtual, coordination training, jadi guru-guru se-Indonesia, jadi berdasarkan dari ini, sekarang Alhamdulillah, kita bisa terhubung lewat, jalur internet gitu ya, makanya, dengan Pak Bagus ini, saya, Pak, ayo Pak, kita bikin kelompok belajar bareng, saya tuh setunya iri banget sama Igi, karena Igi itu luar biasa pergerakannya, tapi yang buat paut itu, enggak ada wadahnya, seperti itu, jadi memang kemarin itu, kita mengawali, supaya banyak orang tertarik, untuk kegiatan Igi, karena, Igi yang selama ini, saya ikut itu Igi, SMP, SD, SMA, ini Pak Bagus ini, kadang, tidak sesuai dengan, ya, Bu Ari, saya juga sering ikut, tahu Bu Ari, ayo, ada pelatihan menulis, ikut, ada pelatihan ini, ikut, tapi, terus gawe-opo, gitu ya, jadi, nah, kita ingin punya wadah, khusus, implementasinya, di, di, kepautan kita, jadi, ilmu-ilmu yang sudah, kita dapat di luar, mungkin bisa diterapkan, kita sama-sama berbagi, mungkin, berpikir bersama, jadi, kita ngaji, ngaji paut, istilahnya ya, nanti kita jadwal, satu bulan, katakanlah untuk awal, satu kali dulu, setiap minggu keberapa, kalau anggotanya, kita makin lebih banyak, mungkin yang berbagi juga banyak, bisa jadi, dua mingguan, kita sepakati saja, belajarnya, malam, misalkan, jam, apa, minggu keberapa, dan keberapa, seperti itu, soalnya, di, di Indonesia itu, kayak di Maluku, setiap hari apa, di Sulawesi, setiap hari apa, nah, itu, sangat luar biasa, jadi, tidak terbatas oleh tempat, ruang, dan waktu, seperti itu, jadi, harapan saya, teman-teman yang punya talenta di sini, jangan malu-malu untuk, menampilkan, membagikan ilmunya, karena semakin kita berbagi, ternyata, Alhamdulillah, semakin berbagi, ilmu kita akan semakin ditambah, jadi, kayak Bu Ari, kan, pengalamannya juga banyak, kemarin, Alhamdulillah, mau berbagi, sebagai, apa, narasumber untuk new normal, mungkin nanti, Bu Dias, oke, tentang APE, atau yang punya keterampilan yang lain, punya pengalaman yang sudah, mungkin, pernah, kemana, kemana, boleh silahkan, di sini, intinya, kita sharing and growing together, jadi, berbagi bersama-sama, untuk mengembangkan, paut, ibadinya seperti itu, apalagi sekarang, kondisinya kan, kita seperti, masih merabah-rabah, untuk ke depan, jadi, kalau kita bersama-sama, memikirkan, itu rasanya, langkah kita, akan menjadi semakin lingan, saya rasa itu saja, monggo, Bu Esa, iya, ini ya, Bu Novi, ya, pas, apa, pada, jamannya sekarang, ya, apalagi sesuai dengan temanya, Bu Ari, nantinya untuk bulan depan, apa, untuk new normal, jadi, kesiapan kita, untuk ke depannya, seperti apa, tapi, kalau kita bisa bareng bersama, dalam berbagi ilmu bersama, terus, kita dapat ilmunya juga banyak, otomatis, kita bisa tumbuh bersama, untuk meningkatkan mutu pendidikan, gitu ya, Bu Novi, ya, nah, dengan, maka dengan ini, iya, kita bareng-bareng di sini, nah, dan di, ini, kebanyakan, Alhamdulillah, Bu Novi, rekan-rekan kita, teman-teman kita, banyak yang, sudah pernah, untuk, mengisi pelatihan, gitu ya, contohnya, kayak, Bu, siapa, Bu, yang sudah pernah jadi, guru inti, nah, kan juga bisa ngisi, materi ya, Bu, ya, terus, kayak, Bu, apa, Riyati, nah, beliau kan banyak sekali, nih, apa, yang bisa digali ilmunya, apalagi sudah, senior, terus, ilmunya Bu Riyati, sudah, segudang, nah, kalau bisa kita, gali bersama, kan juga ini, dan juga banyak lagi, teman-teman kita yang lainnya, ayo Ibu, kita semuanya bersama, apa, sharing and growing together, bersama, untuk kita, dari kita, dan untuk kita, ada lagi, Bu Uci, ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, maaf, baru bisa kabung, iya, tidak apa-apa, 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 kita kasih plus ya, Pak ya, untuk Bu Ari ya, Pak ya, ya, Assalamualaikum, Saatnya kita, nggak bisa ke mana-mana, Bu Ari ya, Waalaikumsalam, 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 Bu Ari, suaranya, Ibu, Halo, Bu Ari, Halo, ya, mungkin untuk, sharing kita yang pertama ini, bisa dimulai dari Bu Ari dulu ya, Pak ya, ini, ya, kita hanya, ngobrol aja, tentang pengalaman, apa yang selama ini, saya yang perlu, jadi, biar teman-teman lain yang, baru bergabung di IKI itu, bisa terbuka wacananya, sama-sama, kayak saya dulu, Bu ya, untungnya, saya gabung di IKI ini, sudah sekitar, hampir dua tahunan ya, Pak ya, jadi, kayak, kayak Bu Novi gitu, kalau ada pelatihan IKI, saya ikut, dan memang, ketika awal-awal, gabungnya dengan guru-guru SMP, guru-guru SMA gitu, saya kok merasa, apa, kecil sendiri ya, diantara guru-guru SD dan, SMA, SMP itu, kok ada TK nyempil sendiri, diri di situ, tapi memang, akhirnya, banyak sekali, pengalaman yang saya peroleh, selama mengikuti, kegiatan di IKI itu, dan, efeknya, memang tidak, tidak langsung pada saat, setelah saya mengikuti pelatihan, yang diadakan oleh IKI ya Bu, setelah kebelakangnya itu, saya baru merasa, loh, ternyata ilmu yang diberikan di guru itu, bermanfaat sekarang ini, jadi, istilahnya kita nabung, ilmulah, apa yang kita peroleh, akhirnya, terimplementasikan sekarang, saat, ada wabah COVID seperti ini, monggo Ibu Ari, untuk, sekedar berbagi, dengan teman-teman, yang ada di IKI PAUT ini sekarang, dan mungkin, pengalaman Ibu yang banyak, bisa untuk, sebagai, apa ya, semacam, panutan kita ya, kalau yang baik ya, kita ambil baiknya, sehingga, ilmu yang Ibu peroleh, tertularkan untuk yang lain, monggo Ibu, silahkan. Baik, terima kasih, suara saya jelas? Ya, jelas, jelas. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, selama, mungkin sekitar seminggu ya, kami, non-stop, mengerjakan, panduan untuk, New Normal PAUT itu, unsur-unsurnya, dari Kemdikbud, dari PMPT KPLB Bandung, terus ada editor satu. Jadi, saya belum bisa berbagi draftnya, karena, emang masih, masih, konfidensial, masih rahasia, jadi, saya belum berani, tidak saya hanya, bercerita saja, karena ini, draftnya, sudah selesai, tapi masih, Mas Menteri, masih dikondok, sama staf khususnya, Pak Nadim. Jadi, begini, intinya, untuk, New Normal, karena Surabaya ini, masih masuk, hitam, atau, kalau tidak mau dikatakan hitam, merah tua ya, merah tua sekali, karena, kebanyakan, orang Surabaya menolak, dikatakan hitam. Nah, karena kita masih, masih masuk di zona merah, maka, tidak akan mungkin, pembelajaran dibuka, untuk, PM, untuk tatap muka, tidak ada tatap muka, selama masih belum hijau, itu yang, poin yang pertama. Poin yang kedua, nanti, yang akan dibuka, adalah dari, dari tingkatan atas dulu, dari SMA dulu. SMA evaluasi, SMP evaluasi, SD evaluasi, baru, tahu. Jadi, nanti, kita, belum bisa, memperkirakan, kapan nanti, anak-anak itu, bisa masuk sekolah, seperti biasa. Sekarang, yang lebih, saya, konsernkannya, lebih saya pikirkan, adalah, untuk tahun ajaran baru, pembelajaran, seperti apakah, yang akan, kita subuhkan, kepada anak-anak, karena memang, ini anak usia, 4 sampai 6 tahun, kalau, untuk, SMP, SMA, mungkin kita bisa, garing, dengan mudahnya, tapi, kalau untuk anak, yang baru pertama kali sekolah, itu, saya kok, tidak yakin, sudah saya kemukakan, kendulisan saya, karena, memang, dari, dari paut, hanya saya, terus, memang, dan dijawab, memang, untuk TK, paut, resikonya, sangat tinggi, jadi memang, harus belakangan dulu, kita, apa, evaluasi, pembukaan SMA, SMP, SD, bagaimana, baru nanti, yang TK, dan nantinya, akan ada, untuk, zona hijau, itu, tidak kurangnya, untuk zona hijau, mungkin, pertama, seminggu, di, di jadwal, per minggu, jadi, seminggu itu, ada dua kali, tatap muka, dan, tiga kali, belajar, seperti itu, saya, mau, saya, harap ada yang menanggapi, mungkin ada yang bertanya, kalau bisa, saya jawab, kalau tidak bisa, saya jadikan PR, maksudnya, tak bagus, tak suruh jawab, saya tidak bisa, sudah, itu saja dulu, terima kasih, ayo, kita diskusi saja, tidak usah, oke, terima kasih, Bu Ari, ya, terima kasih, Bu Ari, nah, itu, kita pending saja dulu ya, jadi, untuk materi, bulan depan saja dulu ya, Bu Ari, ya, biar lebih, gimana gitu, greget, nah, Bu Esa, Bu Diaz, mau tanggungnya, oh ya, silakan Bu Diaz, iya, terima kasih, Bu Esa, Pak Bagus, Bu Ari, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Sebelumnya, Alhamdulillah, kami penjadikan puji syukur kehadirat Allah, karena kita bisa berkumpul bersama dengan guru-guru hebat, KBTK, PAUD, semuanya, kita bisa berdiskusi di sini, Bu Ari, terima kasih wawasannya, untuk masalah new normal, yang saya tanyakan di sini adalah, kira-kira apa yang harus kita persiapkan, paling tidak di, menghadapi new normal itu, itu nanti, terutama untuk, kelas-kelas yang kecil, seperti kita ya, kelompok-kelompok PAUD ini, untuk TK-TK ini, karena, melihat usianya sangat rentan sekali dengan adanya, COVID ini, jadi, bisa kemungkinan, ajaran baru, bisa kemungkinan, tahun depan, bisa kemungkinan mundur lagi, apalagi Surabaya dikatakan tadi, katanya, zona hitam, zona merah tua, atau yang gimana, harapannya kita sudah berganti zona putih, jadi, apa yang harus kita, kita persiapkan, belum menantikan masalahnya, kita juga harus menyiapkan kurikulum, yang baru kita harus bagaimana, ini yang dalam waktu dekat ini, bagaimana, terima kasih, kota Bu Dias, oh, Bu Ari, Bu Ari itu, belum dibuka, moodnya, ya, sudah, sudah, ya, terima kasih, Bu Dias, jadi, tadi yang ditanyakan, apa yang perlu disiapkan, yang, yang utama adalah, untuk paut itu, yang bersekolah orang tuanya dulu, jadi, nanti kita akan parenting dulu, menyamakan frekuensi, bagaimana cara mengajarkan anak-anak kita, jadi, itu yang paling penting, memang, nanti akan dibekali ilmu parenting dulu, supaya, orang tua dan guru, berada di gelombang yang sama, kita akan memberikan, pembelajaran di rumah, untuk anak-anak, jadi, untuk, misalnya, nanti guru-guru, akan memberi panduan kepada orang tua, seminggu ke depan, kita akan menerjakan, A, B, C, D, cara mengerjakannya seperti ini, dan, untuk kurikulum, akan disederhanakan, dan tidak ada tuntutan, harus memenuhi, K, I, K, D, ini, 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 semua K, I, K, D, harus dipakai, itu tidak ada tuntutan, tapi memang, kondisi yang tidak memiliki, ya, terima kasih, Ibu Ari, jadi, di sini, paling tidak, kita, akan belajar bersama, dengan para orang tua, ya, mau gak, mau kan dituntut, ya, orang tua, harus bisa menjadi guru yang baik, juga di rumah, itu ya, betul, ya, karena kan memang, kalau, orang tuanya, tidak, tidak mau, bekerja sama, akan kesulitan, tidak akan tercapai, meskipun, target yang serendah, apapun, tidak akan tercampai, kalau orang tua, dan guru, tidak ada di gelombang yang sama, jadi, pembelajarannya, harus seperti ini, memakai ini, dan, untuk, untuk, 6 bidang pengembangan, misalnya, nanti dibicarakan, ada apa, itu yang bisa dipakai, tidak harus sama, tapi, yang penting, poinnya sama. Oke, terima kasih, Bu Ari. Ya, Bu Diaz. Terima kasih, Oke, terima kasih, Bu Diaz, terima kasih, Bu Ari, atas sharingnya, jadi, yang pertama, yaitu, untuk menyamakan persepsi, itu yang utama, ya, menyamakan persepsi, guru, dan orang tua, untuk kedepannya, untuk tujuan, satu misi, satu misi, ada lagi, yang mau, dipertanyakan? Monggo, bukan hanya, normal ya. saya, saya bisa, tanya, ada yang bertanya, masalah IG, iya. Anu, yang menjadi kendala, juga adalah, kita, jadinya, untuk mencari murid, ini menghadapi, PPDB, bulan Juli, kan sudah di depan mata, otomatis, yang menjadi kendala, juga adalah, orang tua, cenderung, menunda, banyak yang, karena, aku, aku tambah repot, malah aku, kudusinaumane, orang tua kan gitu, sehingga, atas CTKI, banyak yang, menjadi, akhirnya, murid, kuotanya, mungkin, banyak yang berkurang, tapi ada juga, nah, itu, bagaimana, cara, mensiasatinya, supaya, kalau orang tua, mungkin, yang sekolahnya, levelnya, orang tuanya, sudah teredukasi dengan baik, mungkin, frekuensinya, mudah untuk disamakan, tapi, seperti, kayak, di tempat saya, rata-rata kan, pekerja pabrik, orang tuanya, seperti itu, itu, kadang, mereka, kalau harus parenting lagi, itu tambah, riwa, gitu loh, jadi, mereka, malah akhirnya, cenderung, weh, anakku, gak tak, sekolah, diisik, tak, tekening, deso, titip, nombayi, nah, itu, jangan sampai, itu terjadi, karena, kita, pengen, karena, terus terang, kalau daring, terus menerus, itu juga, merepotkan orang tua, juga, seada yang sambat, pulsanin, teakeh, seperti itu, tapi, masih tetap, membayar, SPP, itu, yang menjadi kendala, seperti, TK-TK kecil, seperti, kami ini, kan, jumlah muridnya, untuk mencari murid juga, apa, agak susah, gitu ya, nah, mungkin dari teman-teman, ada, apa, sharing, pengalaman, bagaimana, mensiasatinya, ini kan ada dari PPT, ada yang dari RA, ada yang dari kelompok bermain, mungkin bisa, berbagi pengalaman, sama-sama, iya, iya, betul, berarti, untuk kisih-kisih, dan, kiat khusus ya, Bu Novi, ya, monggo, silahkan Bu Ari, ada Bu Rina, loh, ini sebetulnya, sudah jadi masalah saya, loh, ya, masalah kita, masalah kita, kita semua itu, Bu Ari, ya, padang, iya, padang, ada yang sudah, mendaftar, terus, dicabut lagi, kayak saya, sebagai kepala sekolah, kan juga mikir, bulan depan, gururnya tak bayar apa, bulan, sampai enam bulan itu, kita uangnya dari mana, gitu ya, kalau, kuota kita, tidak terpenuhi, dan, walaupun kita sudah, menurutkan, telunakkan, Bu Novi, ya, di sini ada, Bu Rina, Bu Rina Rahayu ini, adalah kepala, KBTK Alvarang, terus, di sini ada, Bu Dias, Selio juga, calon, kepala, KBTK, Al Hikmah, iya, amin, amin, terus, di sini juga ada, Bu Emi, tadi, kayak juga, Bu Emi, tadi, gimana sekarang, Bu Emi, ini juga kepala, Monggo, Bu Novita, Bu Novita Rahayu, ini, banyak loh, ayo, kita sharing, ini yang sudah, kuotanya penuh, siapa ini ya, loh kok ada senyum, Tabe, yang sampai, ada Bu Eli itu Pak, yang kuotanya, sampai nolak-nolak, siapa, Bu Dias, Bu Rina, bagaimana Bu Rina, Baik, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Terima kasih, kesempatannya, saya sampaikan, yang terhormat, Pak Bagus, dan, ibu-ibu, semuanya, yang hebat-hebat, di sini, Alhamdulillah, bersyukur, kita, bisa, saling sharing ya, kayaknya, hal yang sama ya, problem besar yang kita alami, tidak hanya satu sekolah aja, saya juga, mengalami hal yang, membuat galau gitu, maksudnya, beberapa siswa, tantangan kita ke depan ini, menghadapi tahun ajaran baru ini, itu, yang pertama, beberapa siswa, yang sudah mulai bosan, dengan, metode daring, tatap muka, mereka, merasa kalau, nanti, tahun ajaran baru, masih dimulai, meskipun dimulai Januari, tetapi masih online, dan, baru masuknya, Januari nanti, gitu, itu mereka, banyak yang mundur, itu yang kita alami, terutama, yang kelas A, naik kelas B, itu yang, saya mulai, dapat WA, satu persatu siswa, itu mulai, resah gitu ya, tapi kita hanya optimis, Bismillah, yakin sama Allah, ini adalah ujian Allah, dan, yakin Allah akan pasti, memberi kemudahan, untuk, jalan keluarnya, jadi, mungkin gantinya, akhirnya, baru, yang lain gitu ya, yang masuk, itu yang saya alami, kemudian, yang, TKA, yang masuk TKA, juga, play group, yang terutama seperti itu, mereka merasa, lebih optimal, kalau, homeschooling, gitu, ada, kejaran online, karena tidak, kurang optimal, karena nanti akan, yang repot adalah, orang tuanya, gitu, dengan metode apapun, yang kita sudah persiapkan, insya Allah, kalau memang, itu kita, niatkan, memaksimalkan, potensi seluruh ustada, seluruh gurunya, kita berikan, maksimal, seperti itu ya, namun, untuk TKA, yang baru, mungkin mereka, merasa masih fresh, namun, tantangannya memang, anak-anak TKA itu, ingin, biasanya kan, normalnya real ya, nyata di lapangan, tapi pada saat, pembelajarannya online, melalui video pembelajaran, melalui worksheet, melalui, hanya lihat, tidak, tidak tetap, muka langsung, tidak bertemu dengan gurunya, itu mungkin, mereka akan, apa ya, mengalami kebosanan, terutama yang TKA, naik ke TKB, mereka mulai lebih bosan, karena sudah, dapat online duluan, seperti itu, dari, Maret ya, kalau kita hitung, Maret, April, Mei, Juni, sekitar tiga bulan, full mereka, benar-benar, yang repot adalah, orang tuanya, itu yang, kesan dari, orang tua yang, saat ini, dikeluhkan, seperti itu, sehingga, kami mencari, berbagai cara, yang tadinya, dengan PPK, kemudian, kita tingkatkan, dengan video pembelajaran, kemudian, kita tambah lagi, video dan worksheet, seperti itu, sebagian besar, mungkin sekitar 10 persen lah, mereka itu, sudah nggak aktif lagi, gitu, yang lain masih, alhamdulillah, masih bisa aktif, jadi tantangan kita adalah, banyak, siswa yang, baru itu mundur, banyak, play group terutama, itu juga yang, menyatakan, yang sudah bayar lunas, itu, juga mereka menyatakan, depending dulu, Ustaz, dan nanti saja, kalau tahun depan, sudah kondisinya normal, kesehatan anak-anak, lebih utama, daripada pendidikan, itu yang mereka sampaikan, itu yang kita, tidak bisa jawab apa-apa, kita tidak bisa memaksakan, kita hanya memberikan, pengertian, bahwa pendidikan itu, proses, seperti itu, kita alami seperti ini, ya kita sabar dulu, tapi mereka juga, tetap keputusan, ada di orang tua, seperti itu, meskipun kita motivasi, sebesar apapun, kita sudah berusaha, bahwa, anak-anak, akan mendapatkan, pengalaman, berharga, dengan pendidikan, namun mereka merasa, dengan online, mereka yang, lebih berperan besar, itu yang, tantangan, tantangan yang, mungkin, kita hadapi bersama, ya, ibu-ibu sekalian, itu yang, saya merasa, solusinya juga, belum ada, jadi, kita masih bicarakan, dengan lembaga, dan lembaga pun, menyampaikan, menyampaikan, bahwa, mereka diizinkan, nantinya, kalau memang, mereka mundur, kita tidak bisa, memaksakan, kalaupun mereka, sudah bayar lunas, dan dipending, untuk tahun depan, ya sudah, itu keputusan mereka, seperti itu, itu yang, saya pikirkan juga, apa mungkin, kalau mereka mundur, itu ada, kompensasi, kompensasi khusus, misalnya, pembayarannya, dia, selama off, misalnya, yang TKA, naik ke TKB, ingin cuti, istilah mereka itu, cuti satu tahun, gitu ya, baru nanti, kalau sudah kondisi normal, baru akan dilanjutkan, itu yang, benar-benar, membuat, kita resah, gitu, kalau, kelasnya, itu yang tadinya, tiga kelas, TKA, tiga kelas, setiap kelas, nya 27, ini, kemungkinan, kita akan, jadi dua kelas, kemudian TKB, yang tadinya tiga kelas, satu kelasnya, 30 siswa, 30 siswa, ini akan kita jadikan, empat kelas, jadi, tetap ada enam kelas, supaya gurunya tidak, jadi, tetap pembagian gurunya tetap, sehingga, kita ya, endungin, istilahnya itu, berbagi, siswa, seperti itu, jadi, itu yang, langkah yang, saya sedang, saya pikirkan itu, untuk, nantinya, strategi apa, yang menghadapi, kondisi terburuk, apapun, kita kan, tidak bisa menolak, kenyataan ya, itu yang, saya sampaikan, mungkin, ada tanggapan, terima kasih, Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, Terima kasih, Ibu Rina, G, Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh, G, Terima kasih, Ada yang menanggapi, Kak, Bu? Menanggapi, Monggo? Bu Novi? Bu Emi mungkin, mau menambahkan? Jadi, ini sebetulnya, kan juga, permasalahan kita semua, ya, berarti, tidak hanya lembaga yang kecil, tapi langgapi seru, menghadapi permasalahan yang sama. Ya, mungkin nanti di sini, kita bisa sama-sama, berbagi trik, dan, apa, kiat-kiatnya, supaya, anak-anak tidak bosan. Terus terang, daring terlalu lama, itu juga, membosankan sekali. Dan sekarang, responnya orang tua, jadi, setelah lebaran terutama, ya, itu responnya jadi, kayak, ogah-ogahan, gitu ya, karena, ya, sudah, apalagi, mau, kenaikan rapot, apa, kenaikan kelas. Namun, dinas kan juga, tetap menuntut kita, untuk tetap, melakukan, apa, upload-upload yang, saya rasa, memang, apa, ya, apa ya, menambah pekerjaan, gitu kan. Padahal, menurut perasaan saya, secara daring ini, energi kita, sebagai guru, itu kan, lebih besar kayaknya, tercurang. Kita harus berpikir, dua kali, untuk menyiapkan pembelajaran, seperti itu. Makanya, kemarin kita juga sempat menyediakan, diklat video pembelajaran, sehingga, kreativitas guru-guru, bisa semakin meningkat. Terus, apa, ya, saya rasa itu aja, mungkin, monggo, kalau, kita saling berbagi saja, mungkin, menciptakan, ada yang punya ide, belum sempurna, kita pikirkan bareng-bareng, sehingga, saling menguatkan, terus terang, apa ya, ini menjadi, kalau kita bersama-sama itu, rasanya kan, hati menjadi tenang, oh, aku akan conconi, kalau, kalau ada wadah seperti ini kan, kita enggak bisa sharing, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain, punya, kiat khusus, apa, kegiatan yang menarik, mencari solusi bersama. Ya, selain, kalau video kan sudah, video pembelajaran sudah, banyak lembaga yang melakukan, memperkerja sudah, terus suruh unjuk kerja sudah, lah, kadang kita untuk mengawali, tahu ajaran baru, itu juga, apa ya, memikirkan kurikulum selama 6 bulan, itu kan juga, ya tadi, antara orang tua, dan siswa, itu kan, sesuatu hal yang, belum pernah kita lakukan, secara, apa, nah itu mungkin bisa, kalau kita sama-sama berpikir, bersama, gitu ya, kita bisa saling sharing, itu insya Allah nanti, apa, tugas kita, dan pikiran kita, menjadi lebih tenang, seperti itu. Monggo yang lain, kalau mau menanggapi. Kayak curhat berarti saya ya. curhat bersama, Bu. Apa semua juga, kan memang seperti itu ya, curhat itu, perwakilan ya, perwakilan dari, curhat dari guru-guru. Nah, kemarin itu, kebetulan saya juga sempat singgung, apakah masih diberlakukan, satu guru harus mengampu, 15 murid dalam keadaan, seperti ini, itu sudah saya singgung. Ternyata, sama Pak Dirjen, malah cuma bilang gini, iya nanti itu, saya akan dibicarakan, oleh pihak yang terkait, sudah di Pek, perwakilan. Jadi memang, rasanya itu, tidak mungkin lagi ya nanti, untuk, apalagi saya ini, tahunnya Jalan Dora, akan pindah ke TK, yang, siswanya, jauh lebih sedikit, dari yang, TK sebelumnya. Jadi memang, saya juga harus, banyak-banyak berikhtiar, banyak-banyak mencari, apa itu, baik-baikin teri, solusi harus, harus, harus banyak melakukan, manuver-manuver, tapi ya, ya begitulah, rasanya kok, pesimis, tapi, keselamatan anak-anak, tetap yang utama. Jadi memang, kita tidak bisa memaksakan, harus masuk sekolah, karena memang, keselamatan anak-anak, itu, adalah hal yang utama, dan pertama. Barangkali, ada yang bisa, memberi, pencerahan, enlightenment lagi, Monggo. Udah, kita pikirkan, masing-masing. Soalnya itu, bagus, bisa. Iya, soalnya, kalau saya lihat kan, memang kita satu, banyak yang, start-nya, kurang. Dalam artian, begitu, kena pandemi, sudah, gopo. Apalagi, apa, maaf ya, sebentar. Apalagi, waktu itu, dinas, ngumpulkan, itu hanya ngomong, masalah PPK. Tidak ada yang lain. Jadi, banyak sekolah, ke sekolah, itu saya lihat, mereka hanya terperah pada lembar PPK yang diberikan dinas. Yang memang benar, anak-anak nggak dikasih pembelajaran, tapi yang jadi masalah, yang jadi masalah, maaf, itu akhirnya, orang tua, bosan. Tugas, menek, tugas, menek. Dan tugasnya sama terus, gitu loh. Tidak diberikan apa, tidak diberikan apa. Nah, kita memang terlambat di situ. Kenapa waktu itu, sempat terpikir, waktu itu kita ngobrol, bagaimana kalau dengan video pembelajaran. Karena, kita kan belum memakai itu ya, belum memakai untuk video pembelajaran. Kita mulai, sebenarnya itu di club, sudah lama ya Bu Ari ya, Bu Novi, di IG, di club video pembelajaran itu, saya sudah dua tahun yang lalu, laksanakan. Tapi, Alhamdulillah, kita laksanakan di teman-teman, dan sambutan teman-teman bagus. Jadi, bahkan ada, beberapa orang itu bisa bikin, 45 video, dalam satu orang, akhirnya kolaborasi dengan teman-temannya, satu sekolah. Itu Alhamdulillah. Cuman ya itu tadi, PPDB kita terlambat. Wong nyari dengan biasa saja, sudah, apalagi sekarang hanya online. Itu, jadi, trend marketing, marketing school kita, itu memang belum, ke arah sana. Untuk sekolah-sekolah yang, yang tinggi, istilahnya yang sekolah yang sudah, melaksanakan trend marketing, jauh-jauh hari sebelumnya, aman-aman saja. Cuman begitu, trend marketing dari beberapa sekolah, yang hanya, weh, engkau ai, bulan Februari, engkau ai, bulan Maret, engkau ai, bulan April, udah, babila itofik balidaya. Itu, yang terjadi di situ. Dan juga, satu, kemarin saya juga beberapa sekolah kecil, Bu Ari, Bu Novi, saya ketemu, Bu Rina juga, saya ketemu, beberapa sekolah kecil, Bu Rina. Begitu saya tanya, bagaimana, untuk, maaf, menghidupi guru ya, istilahnya ya, kita ngomong, waduh Pak, kita naki SPB juga bingung. Mereka rata-rata, gojek. Begitu ke SPB, udah, buat makan mereka aja susah, kita mau nari SPB juga bingung. Itu, itu salah satu kendala. Jadi, ya, mau nggak mau, akhirnya, Alhamdulillah, ada TPP, ada transport, itu yang kita bagi. Itu akhirnya. Mungkin itu, jadi, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, kenapa di, Hardiknas kemarin, ada tulisannya, belajar dari COVID. Nah, Alhamdulillah, ini adalah pelajaran yang sangat berharga, di mana dulu yang namanya Daring itu, disepelekan, ya, Daring, bahkan ada orang yang, guru yang melaksanakan, apa, mengajar Daring, wah, besoknya dipanggil kepala sekolah. Sekarang malah disuruh-suruh. Yang itu, Dulu ada guru, izin saya ke Jakarta, tapi teman, apa, siswa sudah saya kasih modul ini, ini bisa lihat di video ini, YouTube ini. besok pulang dari Jakarta, dipanggil sama kepala sekolah, yang namanya nggak membelajaran, sekarang malah disuruh, ayo nggak, video. Karena hal-hal kayak gitu, jadi hal-hal kayak gitu, itu memang, pelajaran itu, kita ambil di sini, saat ini. Ayo, ke depannya, kita belajar dari COVID, bukan bersahabat ya, maaf. kalau bersahabat, kalau bersahabat, wassalam nanti. Jadi, kita belajar dari COVID, bagaimana, ke depannya, kita bisa, membuat pembelajaran, lebih, lebih asyik, benar, pandangan awal dari, masa, abnormal, new normal, ya, normal baru. Jadi, kalau dahlaniskan kan bilang, abnormal, karena selalu, tiap hari, akhirnya menjadi, normal baru. Jadi, sebenarnya kita akan menjalankan, hidup yang abnormal, benar-benarnya. Jadi, itu, kita harus belajar, satu, terus kemudian, kita banyak-banyak, istifar, kita banyak-banyak istifar, kita banyak-banyak juga, belajar dengan teman-teman, meskipun ini dalam posisi, kita pakai zoom ya, jadi, kita berbagi, mungkin itu aja yang kita lakukan, untuk saat ini, terus serang, maaf, sampai saat ini saya bingung, saya juga enggak tahu, sekolah kuis oleh murid atau enggak, itu saya enggak terlalu, enggak terlalu, enggak terlalu, karena, karena, kok boleh gitu ya Pak? Saya sudah lama, enggak, begitu, 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 tanggal 14, saya ingat itu Bu, Uci ya, 14 apa itu, Maret ya Bu, kegiatan kita terakhir ya, di klub kita terakhir, itu, 14 Maret, 14 Maret, sampai sekarang, saya enggak pernah ke sekolah, ini, saya enggak pernah ke sekolah, saya enggak pernah ke sekolah, saya enggak pernah ke sekolah, bagus, teman, jadi, kita hanya begitu, Pak, saya butuh ini, saya kerjakan di sekolah, terus ini, kemarin juga ada info, Pak, kita ngadakan wisuda, oke, saya siapkan, jadi saya, protokolnya, narasinya, segala macam, sudah saya siapkan, jadi semua, ya, work from home, benar-benar, work from home, jadi, itu aja, mungkin, saya juga akan bingung, kalau ditanya, karena saya sudah, hampir satu tahun, dua tahun ini, kita mengelola sebuah sekolah, wah mantap, sampai enggak sekolah, gini aja, sambil ini kan, kondisi yang belum kondusif, kita membesarkan, hati kita bersama-sama, mungkin, di jadwal aja, misalkan, minggu kedua, kemarin kan, Pak Bagus, kita kan, pinginnya minggu kedua, dan minggu keempat, misalkan, minggu kedua, tentang pedagogi, atau tentang teknik pengajar, mungkin yang minggu keempat, tentang, apa, membuat, membuat, alat peraga, gitu kan, teman-teman, teman-teman kan juga, tentunya, banyak yang, banyak yang kreatif, kreatif, jadi, sambil mengisi, sambil mengisi, untuk, apa, energi positif kita, gitu ya, jadi, siap, semakin berlarut-larut, memikirkan masalah, tidak menjadi solusi, bagi kita, tapi, sambil mengisi, kosongan ini, kita, banyak belajar saja, bersama-sama, mungkin, dari, teknik, teknik mengajar, atau apa, mengisi, kentong kita, ya, kentong kita, yang mungkin, sama ini, dengan kesempatan, nah, ini bisa kita isi, bersama-sama, seperti itu, terima kasih, Bu Novi, sepertinya, memang, kita harus, banyak belajar, ya, Bu, ya, dari, pandemi, COVID ini, terutama, dalam hal pencarian murid ini, ya, Bu, saya sangat, berterima kasih, dengan, yang tadi, bisa menekan, Bu Novi, untuk, orang tua, tahun ajaran baru ini, yang kita belum tahu, akan dimiliki kapan itu, memang, orang tua yang harus masuk dulu, karena, sebelum, semuanya aman, memang, orang tua yang harus kita rangkul, sehingga, menyamakan level, pandang kita, bagaimana nanti, pembelajaran anak-anak itu, di sekolah, dan ini, sepertinya, jadi, dimasukkan buat saya, Bu, untuk, sekolah saya, yang alhamdulillah, mungkin, sekolah lain, masih, harus, banyak, berikhtiar, mencari murid, di tempat saya itu, syukur, kita sampai nolak-nolak murid, Bu, yang, mulai awal tahun kemarin itu, sehingga, untuk tahun ajaran baru ini, kita masih, punya, jeda waktu, untuk, bagaimana, apa yang harus, kita mulai dulu, untuk orang tua, sehingga, untuk pembelajaran daring, yang di rumah ini, anak-anak yang, terutama TKA, dan playgroup ya, yang mereka sama sekali, belum mengenal, pembelajaran daring itu, mereka nanti akhirnya, bisa jadi familiar, seperti itu ya, Bu Ari ya, sehingga, saya mohon, barangkali untuk, kan tadi kita, sudah dikasih, bocoran, bahwa, apa, untuk tahun ajaran ini, belum didok, untuk mulai, kapan, akan dimulai, bisa akhir tahun, bisa, tahun depan, baru dimulai lagi, seperti itu, sedangkan, wacana di tempat saya, masih belum ada, apa yang harus dilakukan, saya rasa seperti itu ya, Bu Ari. Bu Ari, siapnya kapan, bisa seru materi, siapnya kapan, enggak, dalam artian, oke, kita enggak usah materi, yang bentuk cetak, tapi hanya gambaran-gambaran, jadi kita jadwalkan sekalian. Monggo. Ya itu, tadi sudah saya sampaikan, garis besarnya, cuma gini, memang, rasanya hanya itu, yang bisa saya sampaikan, karena belum, belum rilis, jadi saya juga tidak berani, membuat PPT itu, saya tidak berani, karena, masih di status, kementerian, pendidikan. Itu rasanya ya, Bu. Saya belum berani, karena belum rilis, jadi itu saya, maksud saya, mengalahkan diri, karena memang saya mau, membagikan, ini dulu, garis besarnya dulu, untuk buat PPT, juga saya belum berani, karena ini belum digedok, sama kementerian, masih di, kemendikut aja, di statusnya, kan saya ikut, P4, TKPLB itu, jadi, ini saya hanya memberikan, garis besarnya, seperti itu, gambarannya, seperti itu, itu aja. Iya, dan itu sangat berarti loh, Bu, bagi kita ini. Iya. Tidak, tidak akan tadi, kenapa? Tidak, begitu dibuka, kan sih, awalnya itu, Bu. Orang tua dulu, itu, itu kunci, kuncinya adalah di situ. Oh iya, jadi ini, yang di zona hijau, pengaturannya seperti ini, lima hari sekolah, Senin itu, tatap TM 1, tatap muka 1, Selasa, BDR 1, Selasa belajar di rumah, Rabu, TM 2, TM 2 ini baru anak-anak nanti masuk, begitu. Kamis, BDR, BDR 2, BDR 1, belajar di rumah 2, Jumat, BDR 3, belajar di rumah yang ketiga. Itu untuk zona hijau, jadi di zona hijau, hari Senin, banyak orang tua sekolah, hari Selasa, di rumah, sorry, hari Selasa, anak-anak akan belajar di rumah. Hari Rabu, baru anak-anak masuk, zona hijau ya, garis tebal, zona hijau. Hari Rabu, anak-anak masuk, hari Kamis dan Jumat, belajar di rumah. Itu pun ada durasi, jadi untuk yang, Gurunya masuk berarti ya, Bu? Oh, gurunya masuk, iya. Saya kira gurunya di rumah, orang tuanya di sekolah. Oh, enggak. Langsung. kalau ada tiga rombol itu, tiga-tiganya juga harus masuk pada saat itu, pada TM yang kedua itu. Kenapa? Kalau ada tiga rombol ya, bergilir atau gimana? Harus masuk semua atau gimana? Oh, bergilir. maksimal satu rombol itu lima belas, kalau lebih dari lima belas, berarti harus ada dua sisi. berarti itu dikasih. Berarti buah hari. Itu zona hijau loh ya, di garis bawahi. Zona hijau, garis tebal loh. Kita enggak bicara zona kumit. Jadi zona hijau. Merah. Apa sih zona merah tulang? Jauh sekali. Zona dikutu aman, ke rumah itu. Itu harus kita barang garis bawahi. Itu nanti kalau memang ini disetujui, jadi nanti akan ada panduannya keluar. Saya juga sudah meminta panduan untuk orang tua murid dikeluarkan juga supaya pembelajaran antara sekolah, pihak sekolah, dan pihak orang tua itu bisa mengajukan itu. Saya sudah mengajukan itu. Kadang-kadang kan orang tua juga tidak semuanya concern dengan pendidikan anaknya. Apalagi yang ditutupkan embah, katanya Bu Novi tadi ya, ditutupkan dengan embahnya tadi itu. Jadi ada durasinya untuk yang catap muka dengan orang tua itu dua kali 35 menit, yang anak-anak dua kali 30 menit. Untuk zona hijau ya, hari hari lapu, hari ketiganya, catap muka yang dengan anak-anak dua kali 30 menit, dengan syarat yang banyak sekali memakai APD, masker, hand sanitizer, face shield. Terus ada tambahan tenaga untuk mengawasi anak-anak itu juga harus. Ketika anak-anak dimasukkan untuk catap muka yang kedua, itu harus ada tenaga tambahan khusus untuk mengawasi anak-anak. Karena kita tahu sendiri bagaimana tingkah polanya anak-anak. Jangan-jangan nanti tukar-menukar masker atau temannya kelilipan terus dipiuk matanya. Susah itu sudah ya nanti ya. Jadi memang harus ada tambahan personil untuk menjaga anak-anak. Itu yang membuat... Oh, itu hijau. Ya, hijau. Itu hijau. Kalau yang jualan merah semua bagaimana? Oh, jualan berna merah gimana? Libur total. Jualan berna merah gimana? Tuh aku tidak ada semua BDR. BDR. Bagaimana dengan BDR? Nah, yaitu sekarang ini bagaimana cara menyingkirkan virusnya? Itu saja sudah. Ya, abnormal tadi. Buk Ari, mau matikan? Nek-nyekerno kok balik mana, Neku? Oh, gitu ya. Iya, betul-betul. Mau matikan? Maaf, saya baru gabung. Yee, Bu Endang. Monggo. Bu Endang. Makanya kalau yang kabar terakhir di rumah saja ya, Bu, ya. Untuk yang zona merah, teman-teman. Zona merah pasti di rumah. Iya, lebih baik. Kalau untuk gue, ke sekolah atau di rumah, itu yang zona merah, berarti berarti yang saya lakukan betul ya di rumah terus sini ya? Pak Pak Pak. Tapi tidak bisa begitu. Kemarin samaan, Pak. Tidak bisa begitu juga, Pak Bagus. Ada beberapa teman yang walaupun sudah itu zonanya hitam, itu guru-guru masih harus melaporkan sesuatu bentuk dokumen yang dari sekolah. Ini yang kadang-kadang bikin saya sedih. Lainya. Benar yang saya lakukan, Pak Pak Bu Endang. Benar, memang harusnya saya ingin semua sama sekali. Saya ingin semua sama sekali. Kerjanya dari rumah. Seperti ini. Betul, Bu Endang. Saya sebetulnya juga sebut juga pembelajaran untuk yang berada merah. Itu dihubung. Sekarang wajib ini, belanja BOP. Jalan-jalan. BOP-nya online. Kenapa belanja online? Kita akan lupa aja bengong. Jadi gini, Bu Endang. Kemarin kita tidak menyinggung, tidak membahas mengenai zona merah yang dibahas, hanya zona hijau dan kuning. Karena merah sudah pasti total di rumah. Ya, benar. Kalau hijau saja sudah seperti itu, artinya merah apalagi. memang harusnya begitu. Dan kita yang di Surabaya sangat luar biasa. Salam satunya Liwani itu luar biasa. Itu juga dilema saya. Karena memang sebetulnya saya itu sangat dilarang suami saya keluar rumah. Jadi saya itu wah harus di video call terus ini, ini, ini. Harus laporan. Karena memang takut sekali. Suami saya kan berada di sini, suami saya di luar rumah. Jadi dia itu sangat mengkhawatirkan sekali. Kenapa kok kamu masuk tiket? Kenapa kok kamu masuk tiket? Ya, memang. Orang yang di luar Surabaya, orang yang di luar Surabaya itu menganggap Surabaya luar biasa. Zona, zona hitam yang kemudian dianglir menjadi merah tua, ya, itu memang akhirnya yang orang luar itu sudah mengkhawatirkan kita. Sementara kita yang di Surabaya enjoy banget. Kemara-mana masih. Kemarin kan saya, ya, saya kemarin tak sia ke salah satu relawan di daerah Pakis, ya. Itu, di situ zonanya memang sudah hitam karena banyak yang terdampak. Yang namanya kaki lima, mulai saya turun dari yang Pakis, yang jalan naik yang naik banget itu ya, yang tanjaan itu begitu turun itu begitu kaki lima to isi nih. Dan sudah juga mampir saja nih. Tapi ya itu, yang saya lihat maseran ya enggak, gitu ya. Jadi, mau bagaimana. Tapi memang pandemi ini untuk Surabaya, secara strategi kondisi Surabaya, satu panas, kedua anginnya itu angin laut. Memang seharusnya itu tidak banyak terdampak seperti ini. Tapi ya itulah karena kondisi Alhamdulillah orang Surabaya itu kuat, sehingga OTG pun tanpa sakit. OTG loh itu sudah jelas swab positif, dia tidak dalam kondisi sakit. Jadi yang berbahayanya di situ, ketika dia sudah jelas positif, swab, bukan hanya rapid ya, positif swab, positif swab, dia tanpa ada gejala, kalau dia kita kecilkan, kemudian dia enggak mau ngomong sebetulnya dia seperti apa, itu sangat berbahaya. Makanya kalau untuk paut, Bu Ari, sebetulnya saya pribadi ya, saya pribadi itu lebih sebetulnya BDR, hanya saja bukan memindahkan ke rumah. Tidak membebani dengan kejahatan-kejahatan yang memang bukan porsinya, bukan kompetensinya wali murid. Ini yang menjadi, yang harusnya kita nanti mulai belajar bareng bagaimana caranya merencanakan pembelajaran yang memang itu bukan memindahkan bukan meminta wali murid menjadi guru, bukan meminta wali murid untuk menjadi observer. Ini yang tatakan kita itu. Kalau, kalau menurut apa namanya, yang saya terima seperti ini, sebetulnya untuk paut, itu yang baiknya. Kondisi zona hijau pun, menurut saya ya, dengan kondisi TM TM 1 seperti ini, TM 2 seperti itu, anak 1, robelnya 15, kita yang biasa robelnya hanya 15, itu ini rekan-rekan, apa namanya, ya memang fitrahnya mereka main bareng ya, mau di larang seperti apa, susah, riskan banget ini. Tugas guru benerbuari tadi, harus ada pendamping lagi. Karena sangat riskannya itu. walaupun 15, di lembaga tempat saya itu kan, robel memang tidak bisa lebih dari 15 ya, juga proyek. Dan fitrahnya anak-anak main. Kalau tadi saya menerima sosialisasi itu, antar tempat duduk saja 1 meter, dia datang langsung dikiruk di situ. Itu tempat duduknya tidak boleh kemana-mana, saya gak bisa membayangkan itu terjadi mau. Bener-bener gak bisa membayangkan. yang lama sudah gak pernah ketemu kita, wah luar biasa. Jadi, saya gak berani membayangkan mengira-ira anak-anak membajar harus ke sekolah itu kayak apa gak berani membayangkan. Proyek lembai ya, tapi itulah yang saya rasakan. Jadi, lebih baik kita persiapan untuk membuat perencanaan itu memang untuk BDR. BDR yang benar-benar sesuai dengan maupun. kalau menurut saya seperti itu. Kalau ada yang mau. Terima kasih Bu Endang. Bu Ari, ini ada ini ada pertanyaan juga ya, mungkin sama dengan kita semua. Apa tidak dibuatkan kurikulum yang sudah pasti dari Dignas untuk mengawal pembelajaran daring di Surabaya yang sudah merah untuk tahun ajaran baru baik PG, TKA, atau TKP. Terus, ini ada juga pertanyaan dari Bu Riza yang tadi dari Bu Wahyu Ari. Kurikulum seperti apa terutama untuk siswa baru yang belum mengenal gurunya? Nah, ini. Kan anak baru belum kenal gurunya. WSA, saya lempar sedikit pertanyaan. apa yang telah diberi Dignas kepada kita sebagai pendidik PAUD. Itu saja. Apa yang? Apa yang telah diberi oleh Dignas kuali BOP dan lain-lain yang juga akan repotin. 10 panduan PAUD. Nah, itu dari Dignas Pusat. Tapi kalau dari Dignas kita, itu apa sih? Gimana Bu Ari? Gimana Bu Ari? Yang dari Dignas Kota apa yang telah diberikan kepada PAUD? Yang diberikan kepada PAUD. Untuk menghadapi pandemi. Kalau nggak perintah. Apakah saya dari Dignas Kota? Bukan, siapa tahu kan. Kalau nggak yang kita rasakan, yang kita rasakan. Mungkin ada info atau dan lain-lain gitu Bu Ari. Kalau yang saya rasakan, yang saya rasakan, kalau yang saya rasakan, kalau itu pemberian dalam bidang berikulum, tidak. saya yakin semuanya setuju. Tidak ada itu. Tetapi, kalau kita kembali bahwa yang namanya kurikulum itu KTSP sesuai satuan pendidikan, itu ya kembali kepada diri kita masing-masing, kepada lembaga masing-masing. Hanya saja ketika pandemi seperti apa. Artinya, kita harus mengondisikan, mohon maaf ya, saya yang kita harus mengondisikan, merencanakan kurikulum itu memang sesuai tingkat satuan pendidikan. Mau diguat seperti apa, panduan-panduan yang dari kemendikus selama ini pun, walaupun itu panduan SPAP, panduan sekolah ramahana, itu sebetulnya kembali lagi. Bagaimana lembaga mengemasnya. Mungkin ini catatan Pak Bagus, satu yang harus kita bicarakan bersama, kalau dibicarakan kurikulum, artinya kita mulai dari awal. Kurikulum kita itu apa sih? Kalau kita tanya, kurikulum kita apa? Ada yang menjawab, kurikulum 13 itu adalah acuannya. Sebetulnya kurikulum kita apa? Ya KTSP. Balik, bote aneh, lembaga masing-masing. Kalau Ano Bu Endang, pernah saya ikut 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 diklat, itu cuma satu saja omongannya, yaitu kalau TK itu pasti KTSP, bahwa itu jadi 2019, bahwa itu jadi 2009, itu semua kata siapa? Jadi prinsipnya, kata siapa KTSP-nya? Jadi pada prinsipnya, itu tergantung dari lembaga masing-masing. Lembaga masing-masing. Soalnya kurikulum di tempatnya Bu Ari atau Bu Endang, itu belum tentu bisa diterapkan di tempatnya Bu Nogi. Benar. Karena kondisi orang tua, kondisi anak, kondisi kehidupan, segala macam, itu beda. Sama, punya Bu Dias, mau diterapkan di Bu Rina, meskipun sama dalam artian kelasnya atau apa, itu beda. Tidak bisa sama langsung 100 persen. Lingkungan. Tetapi Pak Bagus, kita tidak bisa menutup mata ya, bahwa yang terjadi di rekan-rekan kita itu menentukan tema pun masih sama loh. Iya. Sama Tema masih. Tema masih. Bulan ini itu ketemunya sama. Telekomunikasi, semua telekomunikasi. Itu masih banyak. Yang seperti itu. Padahal nanti kalau kita sudah memahami yang namanya KTSB, itu tidak ada yang namanya tema seragam. Apalagi musim pandemi ini. Wah, penilik marah. Peniliknya marah kalau tidak sama. Alhamdulillah, penilik di tempat saya sudah tidak begitu, Pak Bagus. Penilik saya manut sama saya, Pak Bagus. Iya, penilik tempat saya juga manut. yang saya temuin itu di daerah utara. Iya, benar. Daerah utara salah satu daerah utara itu juga. Penilik. Bahkan disuruh sama, yang sudah berbeda disuruh berubah. Yang sudah sesuai dengan ketentuan malah disuruh berubah. Sorry, depak juga loh. Kenapa? Depak. RA. Oh iya, ini RA. Tapi RA malah lebih. Sampai bingung saya. Ya, memang itulah dilema, Pak. Makanya kita di IG ini, Insya Allah kita akan sharing and growing together itu betul-betul untuk kita keluar dari paradigma yang sudah lama. Menuju ke seperti apa sih DICI PAUD. Mencoba pembelajari regulasi yang sudah dikeluarkan. Permendikbud 137, 146 seperti apa. Kemudian 10 pendoman PAUD, ketambahan lagi pendoman SPAB, pendoman COVID, pendoman sekolah rapah anak, itu semuanya kita pelajari, kita bedah kalau seperti apa sih supaya kita tidak selalu menyanyi, menyanyikan lagu kebangsaan, aku masih seperti yang dulu ya. Itu jangan sampai seperti ini. Mau nyanyi bareng-bareng? Tidak ya, move on aja ya, move on ya. Move on saja. Oke. Jadi ya memang Alhamdulillah, kalau kita sebetulnya kalau kita berani punya konsep kuat gitu ya, penilai ikut kok, pengawas juga ikut. Saya punya satu pengawas yang di tempat lain itu dia memaksakan sekali, memaksakan gitu ya, memaksakan kendanya. Pokoknya ngenek, nggak ngenek, nggak boleh. Sepertinya, begitu tahu, diorot, kadang-kadang harus menunjukkan, saya sudah ke ini, saya sudah seperti ini, itu harus dihubungkan. Baru mereka biop-bio nanti juga akan dihubungkan. Tujukan regulasi, insya Allah biopah. Tinggal kita, keberanian kita seperti apa, tapi nekes masuk ke sebelumnya ini, harus berani. Memang harus berani untuk bermetamorfosis. Oke. Jadi nanti yang selanjutnya. Semoga anubu endang, penilai-penilai kita top part. beberapa west over tuh Pak. Oke. Tinggal kita ya Pak Bawak. Baik teman-teman, Bu Esa, Bu Bu Chi, bagaimana ini? Kita akan insya Allah kita akan jelaskan. Sudah menunjukkan waktu hampir setelah ya Pak. Kita akan jelaskan. Sekarang yang begini Pak Bagus. Ya. Begini Pak Bagus. Coba yang dibutuhkan teman-teman untuk penumpuan depan, yang dibutuhkan teman-teman sebetulnya apa? Yang dibutuhkan teman-teman sebetulnya apa? Medianya seperti apa, Bu? Seumpama untuk yang daringan, kita kan ada di rumah ya ini kan. Posisinya. Oke media, Pak. Bagus. sejata. Oke. Jadi, ini aja. Ini aja, kalau kita jawab kayak gini kan gak enak. Nanti di grup WA kita akan list ya. List. kebetulan semua akan jadi kita akan list. Jadi, kebutuhannya apa. Nanti kita akan insya Allah teman-teman yang disini itu semua mau berbagi. Dalam artian tidak ada embel-embel wani piro. Nah, itu kan gak ada. Sudah kita awali ya Pak Bagus ya. Sudah kita awali. jadi insya Allah kita akan berbagi semua. Jadi, misalnya nanti oh, ini, ini kita metodenya kayak apa. Oke, kita nanti akan belajar. Bisa nanti berbentuk webinar jadi seminar atau diklat. Jadi, kita diklat aja sendiri. Paling enak itu kalau diklat dengan anggota itu paling gampang. Certificat gratis. Itu yang pada prinsipnya. Jadi, kita bisa gunakan certifikat-certificat. Kok neneng luar iki beda lagi ya Pak Bagus ya. Iya, kalau sudah kita mau mencari dana beda lagi. Panit piro ya Bu Haria. Kalau sudah keluar iki beda lagi. Oke. Berarti yang pertama kita jadwal aja dulu ya Pak ya. Iya, jadwalnya itu ditentukan. Satu bulanan apa? Dua mingguan. Menghadapi tahun ajaran baru aja suwe-swe Pak. Kalau yang saya perhatikan tahun ajaran baru tidak berubah, tetap tanggal saya tak lihatnya ya. 13 Juli. 13 Juli. Tetap tanggal 13 Juli artinya perencanaan kita itu sudah harus jadi. Tahu sendiri orang binas kan selalu minta laporan. Apa yang sudah dilakukan? Apa yang sudah dilakukan? Screenshot, foto kan? Begitu kan ya teman-teman ya? Iya. Nah itu. Jadi mau tidak mau apapun opsinya yang namanya ajaran baru dimulai tanggal 13 Juli. Otomatis KTSB juga harus jadi. Seperti ini. Jadi habis ini kita tutup. Mulai daring ya. Apa? Kata-tata dimulai daring ya ini ya. Iya. Kemarin kita sudah ngobrol. Sudah ngobrol. Kita akan bikin ya ini sebenarnya di klub yang kita lempar ke umum ya. Itu adalah bagaimana merancang pembelajaran daring untuk TK terutama pada LK terus kemudian pada kuis interaktif. Itu salah satunya. Itu sudah kita siapkan bagaimana kemarin juga sempat ngobrol Sokratif ya Bu Endang ya. Iya. Sokratif juga kita bisa pakai kahut kita bisa gunakan semuanya. Jadi anak-anak kan bisa langsung interaksi. Itu juga kita bisa gunakan. Cuma teknisnya kayak apa kita belum bodok tapi semoga secepatnya akan kita keluarkan flyer tapi untuk intern kita khusus grup kaut itu kita beda. Misalnya Alhamdulillah Jangan berharap misalnya waduh aku boleh sertifikat Insya Allah tidak boleh sertifikat tapi ilmu kita dapat. Ya Alhamdulillah Jadi untuk di di klub terus kita lempar kalau mau ikut monggo kalau enggak mau ikut monggo tapi Insya Allah ini kita memang khususkan kenapa paut maaf saya kumpulkan dalam satu wadah itu sebenarnya orientasi kita saya Bu Endang Bu Novi dan lain-lain itu cuma satu igi paut ada runtuh semua di budget itu sementara ini Surabaya Surabaya kerja dulu ini ini Surabaya dimulai tetap di darjah di darjah gimana bu ya anggota saya Insya Allah pegang di Jawa Timur makanya akhirnya yang ada disini jadi banyak karena kita nanti videonya maksempat jadi ikannya adalah Jawa Timur teman-teman disini ada yang dari si Bajo ada yang dari Malang mana lagi Pak Bagus Lamongan Lamongan Bojonegoro Bukban Gersik Bukban Gersik Bukban itu sudah sudah banyak nanti kita menunjuknya adalah keingin kaut Jawa Timur kita tidak ingin menyaiki siapapun kita hanya ingin sharing and growing seperti ini kita maju bersama berprestasi bersama tidak umumnya kita sendiri tapi bagaimana Bu Esa Bu Cik terima kasih saya ambil Ali ya teman-teman terima kasih atas atensinya Alhamdulillah tadi saya sudah mencatat kita sampai 62 tadi 62 peserta yang ikut tapi mungkin karena signal jadi langsung Onje ini Bu PPT kuncup melati ada apa Bu pertanyaannya langsung di-unmode aja Bu di-unmode 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 kita ada kita ada di Zoom jadi kita ngobrol bareng kita banyak keluhan Bu Novi tadi sudah curhat banyak 2 hari kita sudah dibuka bagaimana kita mengawali untuk pembelajaran awal tahun meskipun itu hanya zona hijau zona hijau jadi kan zona merah masih dipikirkan terus kemudian Bu Engdang kita sudah kenal juga bagaimana kita menggunakan kata siapa kata KTSP jadi insya Allah ke depannya mungkin mungkin pada pada bulan Juni-Juli ini kita akan awali 2 mingguan ya kita ketemu jadi Juni-Juli aja jadi begitu kita sudah normal kita bisa balik lagi ke 1 bulanan gak apa-apa kita ketemu kita ngobrol cuma waktunya bagaimana malam atau siang enaknya malam aja pak longgarnya malam maka lama aja ya karena masih kerja malam pak siang lagi siang lagi pak siang lagi pak ya nanti itu keksibel masalah waktu jadi zoomnya Alhamdulillah Igi punya zoom yang gak terpotong 40 menitan nah enaknya disitu jadi kita kita lost kita bisa pakai beberapa jam seperti kemarin webinar full dalam posisi saya rekam kita akan share di grup Igi paut insyaallah ke depannya setelah 2-3 kali pertemuan kita akan membicarakan ke pengurusan ya Bu Endang ya ya betul ya ke pengurusan jadi nanti teman-teman monggo yang siap mau cawe-cawe lah soalnya bukan dalam artian satu organisasi itu kita cuma siap satu tok bekerja harus ada gak usah mikir waduh cari apa itu gak akan ada cuman kita bekerja semua nanti akan ter-SK dalam artian lupa saya saya keluarkan ini bagaimana insyaallah semua ada hitungannya itu aja dan alhamdulillah di Igi Surabaya Igi Surabaya semua sudah ada SK-nya jadi Narsum yang dulunya maaf berangkat dari awalnya itu kita sharing and growing together tapi kalau diberikan sedikit honor itu kan sharing-nya lebih kenceng sharing-nya lebih kenceng jadi jadi kita hitung semua dalam artian kenapa akhirnya ada di club-club mandiri yang berbayar ya monggo kita bekerja bersama kita jalankan roda dari kependidikan Igi sharing and growing together kita bersama berbagi dan tumbuh bersama semoga Igi Paut akan besar dan Surabaya menjadi model percontohan kalau saya pinginnya center of excellence ya Bu Ari Bu Novi Bu Endang jadi kita sebagai pusat dimana segala kesempurnaan itu ada di Surabaya muluk ya muluk ya tapi apalagi namanya visi kan harus tinggi iya itu mimpi kalau itu nanti kita lu ala sudah tercapek gitu kan gitu kan oke terima kasih teman-teman Alhamdulillah kita sudah ketemu dalam waktu hampir 2 jam jadi nanti insya Allah akan saya rekamannya saya sharing tapi dalam bentuk link ya soalnya hari ini saya sudah ada 3 diklat yang dilakukan dan Alhamdulillah 300 megahan semua oke saya kembalikan lagi untuk ditutup sama Bu Esa hongga Bu Esa Wes halo ada foto bareng jangan lupa oke oke ya kita foto bareng siap oke bapak bagus terima kasih halo ya 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 bagus ada oh iya aman oke Bu Esa foto bareng ya dibuka ya Bu Esa dibuka siap siap satu siap satu dua tiga ini empat kali ibu-ibu oke satu dibuka semua ya eh ampun tiga oke lagi tangannya diangkat Pak tangannya anggul biar kompat satu satu dua tiga oke sekali lagi siap satu dua tiga terima kasih teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih kembali terima kasih Pak Bagus terima kasih hari assalamualaikum terima kasih semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Bapak terima kasih terima kasih Ibu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih